Mari kita berdoa, Bapak di dalam surga kami berterima kasih, pada pagi yang cerah ini Tuhan sekali lagi menghimpun kami dengan cinta kasih surgawi, dengan anugerah kesetiaan Tuhan, dan dengan kesehatan yang segar, dengan kebebasan keleluasan hati kami, datang mengharap, menantikan, membelajar segala prinsip firman Tuhan yang sampai selama-lamanya tidak mungkin digugurkan oleh teori apa, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji bareng siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti menemukan Tuhan, Dan Tuhan senantiasa rela menguahyukan diri, rela mempernyatakan diri kepada manusia yang datang kepada Tuhan, jika kami buka mulut kami besar-besar, Tuhan akan memenuhi kami, jika kami lapar dan dahaga akan kebenaran, Tuhan akan memberikan kekenyangan kepada kami, Berilah janjimu, ditepatkan pada hari ini, dan bukalah hati kami, untuk menerima penerangan, menerima pengisian, menerima kelimpahan dari anugerah Tuhan, rahasia surgawi, Sehingga hidup kami di dunia mempunyai kekuatan, mempunyai bijaksana, dan juga mempunyai arah, lebih dari mereka yang tidak mengenal Tuhan, Sehingga kami boleh bersaksi bagi Tuhan, kami boleh menjadi mercusuar, kami boleh menerangi, dan kami menjadi penasih, kami boleh mendorong orang lain, makin dekat kepada Tuhan, melalui perjalanan pengalaman hidup kami, Pakailah hambamu yang hila ini, berkati setiap orang yang hadir, berkati kami masing-masing, kiranya rohmu yang kudus celikan mata rohani kami, Buka hati kami, persiapkan mental kami, untuk menerima segala berkat yang sudah Tuhan janjikan, dan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami hari ini, Dalam nama Yesus Kristus, penepus dan jurus nama kami yang hidup, kami berdoa, amin. Sudara-sudara, kita akan teruskan Ibrani 13, sesudah 1, 2, 3, ayat yang kita baca dan kita bahas, mengenai permulaan fasal yang kasih ini. Orang Kristen adalah orang yang beriman, orang Kristen adalah orang yang berpengharapan, orang Kristen adalah orang yang mempunyai kasih. Melalui iman, kita mengalahkan dunia ini. Melalui pengharapan, kita menanti dunia yang akan datang. Terima melalui kasih, kita kembali ke dunia ini, untuk menolong orang lain. Tanpa kasih, tidak ada pengaruh dari diri kita kepada orang yang belum beriman. Tanpa kasih, tidak ada orang lain mendapatkan faedah apapun dari beriman dan pengharapan yang kita miliki. Tanpa kasih, kita tidak pernah mungkin melaksanakan perintah Tuhan. Dan Yesus Kristus berkata, orang yang mengasihi aku, yaitu mereka yang menjalankan perintah. Di dalam iman dan pengharapan, kita melihat, kita mengerti, kita mendapatkan dan kita mengharap apa yang diperintahkan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima hanya melalui kasih, baru kita melaksanakan, baru kita menghayati apa yang kita terima. Dalam iman dan pengharapan. Iman mengalahkan dunia. Pengharapan menanti dunia baru. Kasih merobah dunia yang rusak. Melalui cinta kasih, maka kita belajar, bagaimana hidup seperti Kristus. Bukanlah Yesus berkata, bagaimana kau mencintai aku, cintailah sesama. Tetapi sebaliknya berkata, sebagaimana aku mencintai kamu, cintailah satu dengan yang lain. Sudara-sudara, cinta tidak gampang. Karena bagi manusia selalu gampang melihat kelemahan orang-orang yang sekitarnya. Tetapi bukan melihat keindahan dan kelebihan. Kapankah baru kita melihat kelebihan orang-orang di sekitar kita. Sampai dia mati. Waktu dia hidup, kita cari-cari kesalahannya. Kita temukan cacat-cacelan. Kita hanya tahu apa yang dia ganggu kita. Sampai dia mati, baru kita tahu apa yang dia tolong kita. Apa yang dia menjari berkat bagi kita. Tetapi waktu sudah lewat. Mari kita benar-benar mengindahkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak melahirkan kita pada kemarin. Tuhan tidak melahirkan kita pada besok. Tuhan melahirkan kita pada zaman sekarang. Supaya yang kita kasihi bukan orang yang sudah mati. Yang kita kasihi bukan orang yang belum datang. Yang kita kasihi adalah orang di sekitar kita. Keliling kita. Sebelah kita. Tetangga kita. Yang banyak kelemahannya yang kita tahu. Itu perlu kita mengasihi. Sudara-sudara. Kasihilah. Pelihara kasih persaudaraan. Ayat pertama dari 13 jelas sekali. Dan janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang-orang menjeritamu. Menerima orang lain. Menerima karakter. Menerima kekurangan. Menerima fakta. Faktah daripada oknum di luar dirimu. Menerima mereka. Sebagaimana engkau mengetahui dirimu ada kelemahan. Makin kita menerima orang lain. Makin gampang kita memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan hanya merupakan sesuatu tindakan lanjut. Daripada satu mental yang menerima. Co-acceptance. Engkau menerima satu dengan lain. Kalau orang berbeda pendapat. Biarkan. Karena dia orang lain. Di dalam majlis. Saya mau. Orang-orang berpendapat berbeda. Di dalam gereja. Saya mau. Ada orang yang berbeda pendapat berbeda. Karena dengan demikian. Kita mau melihat. Dari sudut-sudut yang lain. Untuk melihat keseluruhan perkara. Bukan hanya melihat. Dari sudut saya sendiri saja. Dengan demikian. Kita lebih objektif. Demikian kita lebih seimbang. Dengan demikian kita lebih menyeluruh. Sehingga ada pengertian komprehensif. Pengertian dari segala sudut. Sehingga kita tidak merusak. Persekutuan. Komunitas. Dan hubungan. Relevansi antara pribadi. Dengan pribadi. Co-acceptance. Itu penting sekali. Jangan hanya mengasihi. Mereka yang lucu. Yang elok. Yang baik. Yang bisa kau peralat. Itu bukan kasih. Itu adalah egoisme. Karena yang kau pakai. Yang kau alatkan. Yang kau gunakan. Itu hanya menjadi satu perkakas. Di dalam tangan. Manusia bukan perkakas. Manusia itu oknum. Manusia bukan alat. Manusia itu tujuan. You never treat people as means. Treat people as your goal. Manusia lain. Itu adalah objek kasih. Bukan alat untuk dipermainkan. Dengan konsep semacam demikian. Mari kita belajar. Seumur hidup tidak merugikan orang lain. Seumur hidup tidak menghina orang lain. Seumur hidup tidak memperalat orang lain. Seumur hidup tidak menginjak-injak hak orang lain. Biar kita mempunyai kasih yang murni. Untuk menghubung jalinan. Antara pribadi kita. Dengan pribadi orang lain. Di dalam kesejatian. Di dalam kejujuran. Itulah tandanya persetuhan Kristiani. Orang Kristen sama orang Kristen. Boleh beda pendapat. Boleh pisah tugas. Tetapi mendua saling. Mendukung satu dengan lain. Dengan tidak ada motivasi. Yang lain. Sudara-sudara. Dan jangan engkau lupa. Ada orang-orang yang menderita lebih daripada kamu. Jangan lupa. Ada orang yang terbelenggu. Jangan lupa. Ada orang yang teraniaya. Pada waktu surat Ibrani ditulis. Orang Kristen sedang menuju. Kepada penganiayaan besar-besaran. Di dalam kerajaan rumah ini. Karena agama Kristen agama yang baru. Agama Kristen minoritas. Agama Kristen berada di dalam bahasa. Awang. Dan salah mengerti. Daripada orang-orang Rumawi. Dan fitnahan dari orang-orang Yahudi. Mengakibatkan tidak ada lagi toleransi. Orang yang menamakan Yesus itu Tuhan. Karena di dalam kerajaan Rumawi. Kaisar itu Tuhan. Siapa berani menyebut yang lain Tuhan. Biar kepalanya dipenggal saja. Orang Kristen pasti mendapatkan kesulitan. Di dalam agama Yahudi. Yehoah itu Allah. Yesus bukan Allah. Barang siapa selain percaya Yehoah. Masih percaya Yesus Kristus. Dia pengkhianat. Dia harus dikeluarkan daripada sinagogi. Dia harus dikeluarkan dari agama Yahudi. Maka orang Kristen sudah pasti tidak ada tempat. Tidak ada sesuatu kebebasan. Untuk melindungi diri. Melindungi agama dan iman sendiri. Itu sebab dianjurkan. Engkau mengasih. Kasihlah mereka yang terbelenggu. Kasihlah mereka yang tidak ada kebebasan. Sebagaimana engkau mengingat dirimu berada di dalam perlengguan. Engkau mengingat orang dianiaya. Seperti dirimu berada di dalam penganiayaan. Dan engkau ingat dirimu adalah manusia. Yang hidup di dalam dunia ini. Jadi kita mempunyai simpatos. Kita mempunyai semacam pengertian bersama. Yaitu saya kompatsio dengan engkau. Aku mempunyai pasio. Mempunyai perasaan sama. Seperasa. Sepengertian. Sebeban. Itu indah sekali. Pada waktu kita sedih. Orang yang paling dekat tidak mengerti sedih kita. Pada menghina kita. Kita pasti lebih sedih. Sudara-sudara. Siapa bisa mengerti orang sebelahnya. Yang paling dekat dia. Dengan perasaan yang sama. Itu namanya kasih. Kita mau dikasih. Kita mau tuntut orang mengasih kita. Tapi kita tidak mau mengerti perasaan orang yang kita kasihi. Hanya menuntut. Menuntut. Tapi kita tidak mau mengerti orang lain. Itulah menjadikan hubungan kita lenggang. Menjadikan kasih kita luntur. Menjadikan hubungan kita tidak baik. Sudara-sudara. Setelah tiga ayat mengenai kasih ini. Sudah dibicarakan. Mendadak. Penulis Ibrani. Bicara tentang satu hal. Yang seolah-olah. Sama sekali tidak hubungannya. Langsung dia berteriak dengan satu kalimat. Perkawinan. Semua orang. Harus menghormati. Tempat tidur. Jangan dinajiskan. Barang siapa yang cabul berjinah. Tidak pernah mungkin. Lepas dari hukuman Tuhan Allah. Pada waktu saya membaca. Urutan adalah begini. Mengapa mendadak. Muncul ayat keempat. Mengapa mendadak. Bicara tentang pernikahan. Sudara-sudara. Apakah hubungan dengan atas. Dengan bawah. Kadang-kadang kita sulit mengerti. Struktur daripada penulisan akhir. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa muncul ayat-ayat. Yang sulit dimengerti. Relasinya. Terus sudara-sudara. Justru. Disini penulis Ibrani berkata. Wujud kasih. Yang paling erat. Yang paling mendalam. Yang paling bertanggung jawab. Dan paling bertahan lama. Adalah satu hal. Pernikahan. Sudara-sudara. Itu sebab bukan tidak ada relasi. Tapi relasinya begitu jitu. Begitu erat adanya. Pernikahan. Tidak ada seseorang. Seharusnya menghina. Setiap orang harus menghargai pernikahan. Di dalam pengertian dari ayat keempat ini. Kita harus mengetahui. Kalimat ini sebagai perintah. Ini poin pertama. Ini adalah pernikahan. Semua orang harus menghormati. Kita membaca bersama-sama bersuara dulu. Ayat keempat. Lalu kita meneruskan penguraian dari firman ini. Ibrani fasal 13. Ayat keempat. Semua membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua. Penuh hormat. Terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu. Mencemarkan tempat hidup. Sebab orang-orang Sunda. Dan berjina. Akan dihakimi Allah. Atau orang-orang cabul. Orang-orang berjina. Tuhan pasti mengadili. Dengan kalimat lebih tepat. Dan lebih tegas. Terjemahan. Yang lain. Sudah-sudah sekalian. Ayat keempat dibuka. Dengan seru perintah. Perkawinan. Semua orang harus menghormati. Ini adalah perintah. A commandment from God himself. Ini adalah bukan kalimat dari manusia. Dari Tuhan sendiri. Berarti Tuhan sangat mengindahkan. Sangat mementingkan. Sangat menegaskan signifikansi. Signifikansi. Daripada sistem. Pernikahan. Sudara-sudara. Mengapakah. Allah yang tidak perlu nikah. Allah yang tidak ada pernikahan. Allah pencipta seks. Dia supraseks. Dia adalah Allah pencipta. Kenapa dia harus mengatakan. Ini penting sekali. Karena dia adalah. Sumber dari kasih. Dan dia adalah. Yang akan memimpin manusia hidup di dalam kasih. Dan kasih yang paling harus. Bertanggung jawab secara serius. Untuk paling sedikit. Lebih. Daripada sisa. Separuh hidup manusia. Itu diperhatikan oleh Tuhan. Sudara-sudara. Tuhan lah yang mencipta manusia. Dengan sebagian pria. Sebagian wanita. Melalui tujuan. Sudah ada persetubuhan. Ada persatuan. Untuk melestarikan. Umat manusia. Di dalam sejarah. Jadi yang membuat fungsi seks. Yang menciptakan kita boleh hidup. Di dalam sistem pernikahan. Itu Tuhan Allah sendiri. Maka Tuhan Allah sendiri. Memberikan perintah. Perkawinan. Harus dihormati. Oleh siapapun. Dan saya mengatakan kalimat ini terlebih dahulu. Selama empat kali. Satu bulan. Khotbahnya hanya ayat ini saja. Jadi ini empat kali. Kalau digabungkan. Mungkin menjadi seru buku. Pedoman. Melalui. Khotbah-khotbah ini. Sebagai. Seru buku pedoman pernikahan. Yang prinsipil. Yang berfalsafah. Alkitabia. Sudara-sudara. Allah yang menciptakan laki-laki. Allah yang menciptakan perempuan. Dia adalah sumber kasih. Dia adalah yang menegakkan sistem perhubungan pria wanita. Di dalam hubungan seks. Untuk melestarikan. Umat manusia di dalam sejarah. Dan dia membuat sesuatu institusi. Institusi perkawinan. Sudara-sudara. Bukan gabungan. Daripada seksual relationship. Hubungan seks seperti binatang. Yang sebenarnya boleh ganti pasangan. Tapi ini ada sistem perkawinan. Sistem pernikahan. Yang diberikan komando oleh Tuhan. Hormatilah. Hormatilah. Pernikahan itu. Ini perintah dari Tuhan. Kasih sama perintah. Apakah tidak menjadi kontradiktori. Kasih sama perintah. Bukankah ini sangat melawan satu dengan lain. Karena kasih perlu unsur kerelaan. Perintah mengandung unsur paksaan. Saya perintahkan kau. Kerjakan. Loh. Saya kalau diperintah. Bukan karena saya mau. Karena itu yang perintah. Kalau yang memerintah memberikan perintah. Itu pasti mengandung sesuatu tugas yang harus dikerjakan. Maka perintah mengandung paksaan. Unsur paksaan berlawan dengan rela. Rela baru bergabung dengan cinta kasih. Kasih berlawan dengan tidak rela. Rela berlawan dengan perintah. Tetapi di ma'al kitab tak pernah memberikan lowongan kita mengharmoniskan secara pikiran manusia sesudah jatuh di dalam dunia. Perintah sama kasih selalu jajar. Perintah sama kasih selalu diharmoniskan oleh alkitab. Eh kau bilang saya sulit menerima. Karena ini tidak logis. Alkitab tidak perlu logis. Sesuai dengan apa yang kau tetapkan sesudah manusia berdosa. Alkitab akan memimpin segala logikamu kembali kepada apa yang kau hilang. Di dalam tidak menjalankan dan tidak mengerti akan kehendak Tuhan alam. Firman Tuhan supra logika. Firman Tuhan supra nasional. Firman Tuhan melampaui. Membimbing. Dan membawa kembali rasio kepada kebenaran. Itu baru firman. Sudara-sudara. Perintah dan kasih dipersatukan di ma'al kitab. Maka. Hei Israel. Dengarlah olimu. Alamu adalah alam yang maha esah. Eloheinu. Disitu bukan singular. Bukan dual. Tapi plural. Hei Israel. Dengarlah olimu. Alamu adalah ala alia tangan saya. Yang maha esah. Dari istilah syema. Dengarlah. Di dalam ayat emas. Di seluruh perjanjian lama. Yaitu ulangan enam ayat keempat. Itu sebab. Kasihilah alamu. Dengan segenap hatimu. Dengan sebulat pikiranmu. Dengan sebulat pikiranmu. Sekuat tenagamu. Seluruh sifatmu. Ini disini kita melihat seluruh pribadi. Seluruh kemampuan manusia. Harus mencintai ala seratus persen. Dan yang kedua. Sama dengan itu. Cintailah orang-orang lain. Seperti dirimu sendiri. Nah saudara-saudara. Disini kita melihat perintah yang paling besar. Justru perintah mengenai kasih. Dan kasih sama perintah digabungkan dari perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Paulus berkata. Di dalam belakangnya seluruh perintah. Itu kesimpulannya hanya satu kalimat. Yaitu kasih. Jadi perjanjian lama. Kasih sama perintah. Itu satu. Perjanjian baru. Kasih sama perintah. Itu satu. Dan perintah itu mengikat bukan. Tidak boleh. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Bedanya modern psychology dengan Alkitab. Ada modern psychology tidak suka istilah-istilah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi Alkitab mengatakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sepuluh hukum penuh dengan. Jangan. 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 Seolah-olah Simon Freud. Dan semua psikologi modern. Sudah lebih pintar dari Tuhan Allah. Itu sebab di mana. Dunia yang psikologi makin maju. Masyarakat tidak lebih baik. Dari mereka yang tidak mengerti psikologi. Tetapi di mana manusia menjalankan. Perintah Alkitab. Tak hati akan torat. Di susu masyarakat lebih baik. Dari mereka yang mengerti psikologi modern. Yang tidak takut kepada Tuhan. Sudara-sudara. Di sini kita melihat. Yakubus adalah orang yang jenis. Sudah biasa. Karena Yakubus mengatakan. Torat yang membebaskan. Saya sangat kagum. Saya sangat terheran-heran. Torat yang mengikat. Itu dicapsirkan oleh biasa. Jangan. 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 Ini pager. Ini seru perintah yang membatas. Di mana ada torat. Di situ ada pager. Di mana ada perintah. Di situ membatas. Mana ada bebasan. Saya disuruh. Tak boleh ini. Tak boleh itu. Karena perintah. Tak boleh. Tak boleh. Saya kehilangan kebebasan. Tapi justru Yakubus mengatakan. Torat yang memberi kebebasan. Itu pengertian luar biasa. Sudara-sudara. Lampu merah itu kita dah senang. Apalagi orang yang suka cepat-cepat seperti saya. Begitu ketemu lampu merah. Laki. Lampu merah. Laki. Kopling. Rem. Berhenti. Tunggu. Kadang-kadang. Dua menit deh. Saya tidur dulu dong. Sudah tidur. Kira-kira satu menit. Bangun. Setir lagi. Kalau dah bangun juga tidak apa-apa. Pasti tit. Belakang bangunin saya. Sudara-sudara. Ketemu merah lagi. Berhenti lagi. Itu. Ada lampu merah. Itu membatas kita. Menghabat kita. Tapi jangan lupa. Saya percaya. Kota sebesar. Jakarta. Ada lampu merah. Pasti. Membuat orang yang mati. Lebih sedikit. Betul gak? Ada lampu merah. Lebih banyak orang yang mati. Atau lebih banyak orang yang tidak mati. Sudara-sudara. Lebih banyak atau lebih kurang. Pasti. Lebih mengurangi kematian. Karena apa? Membebaskan. Jadi toret membebaskan. Ini pertama-tama dengerti. Negerti justru oleh Yaakobus. Seorang rasul. Yang akhirnya menemukan. Bukan toret mematikan. Tapi toret membebaskan. Toret menghidupkan. Di sini. Mengapa Tuhan kasih toret? Mengapa Tuhan bilang. Jangan, 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 jangan. Karena Tuhan mengasihi. Di mana ada cinta kasih. Di situ ada kekhawatiran. Untuk yang dikasihi. Apalagi yang dikasihi. Mempunyai kelemahan-kelemahan. Mempunyai keterbatan-keterbatasan. Ibu selalu bilang. Jangan, jangan, jangan. Pasti motivasinya cinta. Demikian Tuhan. Yang adalah kasih. Dia memberikan perintah. Kasih. Memberikan perintah. Perintah. Mengandung kasih. Kesimpulan semua toret. Belakangnya adalah kasih. Motivasi membatas. Ada berdasarkan kasih. Dan Tuhan lain dengan ibu kita di dunia. Yang batasannya sangat tidak masuk akal. Tuhan memberikan batasan yang sama sekali masuk akal. Dan akal itu melampaui akal manusia. Dan dia mengatakan. Jangan, 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 jangan. Itu adalah toret yang membebaskan. Toret ini adalah toret bersifat kerajaan. Torat ini bersifat anggun luar biasa. Terberasar dari Tuhan Allah. Di dalam toret mengandung tiga sifat yang direfleksikan dari Tuhan. Itu suci. Itu keadilan. Dan itu kebajikan. The goodness, the holiness, and the righteousness. Ketiga sifat ilahi. Inilah yang tercermin di dalam toret. Sehingga orang menjalankan toret, dia mulai melibatkan diri di dalam mengerti Allah itu suci. Allah itu adil. Dan Allah itu baik adanya. Toret tidak melanggar kebaikan. Toret tidak mengajak ketidaksucian. Toret tidak melanggar keadilan. Karena ketiga sifat ilahi itu tersimper di dalamnya. Allah yang memberikan perintah. Sekarang memberikan perintah berdasarkan kasih. Kepada orang yang melaksanakan kasih. Di dalam pernikahan. Saudara-saudara. Yang melaksanakan kasih. Di dalam keakrapan dua pribadi. Sampai berani berjanji seumur hidup setia satu dengan lain. Tidak lagi ganti pasangan. Itu namanya pernikahan. Dan di dalam persatuan. Melalui pernikahan ini. Tuhan memberikan perintah. Perintah dan kasih. Kasih dan perintah. Perintah untuk kasih. Kasih yang paling akrab. Sekarang harus melaksanakan perintah. Dan prinsip yang diberikan oleh Tuhan. Perkahwinan. Semua orang harus menghargai. Tuhan yang ngomong. Kenapa Tuhan yang ngomong? Karena Tuhan lah sumber kasih. Sudah-sudah sekalian. Tuhan mencipta manusia. Dengan kapasitas bisa mengasihi. Orang yang tidak bisa mengasihi. Itu sangat menakutkan. Orang yang tidak perlu dikasihi. Itu lebih menakutkan. Orang itu disebut orang. Karena dia adalah satu makhluk. Yang bisa dikasihi. Dan bisa mengasihi. Kalau kita hanya bisa mengasihi. Tapi tidak pernah dikasihi. Kita tak pernah rasa hidup kita puas. Kalau kita terus dikasihi. Tidak ada objek untuk kita mengasihi. Kita juga tidak pernah rasa puas. Hidup hanya bisa menjadi sempurna. Kalau hidup itu membagi-bagi diri. Hidup hanya bisa menjadi sempurna. Kalau hidup itu menerima isi-isi dari hidup yang lain. Kita perlu diisi. Kita perlu membagi. Waktu kita masih kecil. Kita menerima cinta dari orang tua. Waktu kita dewasa. Kita menjadi orang tua. Kita membagi kasih kepada yang lain. Nah sudara-sudara. Di antara menerima dan memberi. Itu perubahan berkat. Lebih berbagi orang memberi. Daripada orang yang menerima. Waktu kita dewasa kita berbahagia. Karena kita memberi. Waktu kecil kita berbahagia. Karena kita menerima. Terlebih berbahagia orang memberi. Dari orang yang menerima. Maka jangan terus. Menjadi anak-anak. Yang hanya menerima. 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 Jadilah dewasa. Yang bisa memberi. Jadilah orang Kristen. Yang memberi. Lebih daripada menerima. Jadilah majelis. Yang memberi. Lebih daripada menerima. Jadilah pendeta. Yang memberi. Lebih daripada menerima. Jadilah gereja. Yang memberi. Lebih daripada. Hanya menerima. Kemarin saya berkotbah dengan. Berkatakan dengan pendeta-pendeta. Ada tiga macam pelayan. Pertama. Saya kerja. Lu kirim uang. Itu. Adalah pelayanan. Anak-anak. Kedua. Saya kerja. Saya cukupi pelayanan saya. Itu mulai dewasa. Ketiga. Saya bekerja. Kelebihan. Saya bantu orang lain. Itu orang matang. Di dalam pelayanan. Gereja ini. Dari hari pertama. Tidak pernah minta. Kepada Amerika. Tidak pernah dukungan. Dari luar negeri. Dan dari hari pertama. Gereja ini. Mengkumpulkan. Persembahan. Untuk sebagian kasih orang lain. Karena saya mengerti. Dari titik permulaan. Sudara-sudara sekalian. Gampang ya. Tulis surat. Nanti dari Belanda dikirim. Setengah juta dolar. Tulis surat. Dari Amerika. Lalu kita bisa berdikari. Karena ada belakangnya. Ditolong oleh orang lain. Tidak. Sudara-sudara. Orang yang menikah. Dia mulai dari tahap pertama. Menuju tahap kedua. Tahap pertama. Anak-anak menerima uang dari orang tua. Tahap kedua. Saya sekarang berani hidup sendiri. Menikah. Menyukupi istri. Dan tidak akan menyukupi keluarga. Kalau Tuhan karuniakan anak. Nah disini. Satu tahap yang baru. Melalui kasih. Dan kasih melalui menjalankan perintah. Dan perintah bersiap untuk bertanggung jawab. Ini semua dikaitkan dengan satu. Ini satu hal yang besar sekali. Ini satu hal mengenai hidup. Bagaimana berubah. Menjadi hidup yang berdikari. Di dalam tandanya. Pernikahan. Engkau menyatakan kepada semua orang. Saya sekarang berani menjadi manusia. Yang sudah matang. Tuhan berkata. Hormatilah. Pernikahan. Yang memberikan perintah ini adalah Tuhan. Yang dirinya adalah kasih. Dan kasih akan dibagikan kepada manusia. Yang harus menjalankan pelaksanaan perintah. Kasih itu. Tuhan berkata. Hormatilah. Pernikahan. Nah sudah-sudah sekalian. Mari kita mengerti sebagai orang Kristen. Apakah perbedaan. Pernikahan orang Kristen. Dan pernikahan orang bukan Kristen. Pernikahan orang Kristen. Sedang mengalami. Sesuatu hidup. Untuk melaksanakan kasih. Yang. Tuhan sendiri. Esensinya. Sudah sekali lagi. Orang Kristen hidup dalam pernikahan. Kita akan hidup bersama-sama. Di dalam kasih. Di mana kasih itu. Adalah esensi. Adalah substansinya Tuhan Allah itu sendiri. Ini adalah bedanya Kristen. Dan yang bukan Kristen. Karena apa? Karena hanyalah di dalam agama Kristen. Ada istilah. God is love. Di dalam semua agama. Paling banyak mengatakan. Allah penuh dengan kasih. Allah mengasihi. Allah penuh rahmat. Tetapi tidak ada kalimat. Allah itu kasih adanya. Istilah God is love. Will never be found. In any bible of any religion. Except Christian. Sudah-sudah. Allah itu kasih adanya. Tak mungkin akan menemukan istilah ini. Di dalam kitab suci dari agama lain. Tak mungkin akan menemukan. Ada ajaran dari agama lain. Waktu saya khutbah seperti ini. Seorang Islam tulis surat kepada saya. Jangan lupa. Di dalam Al-Quran. Sama mempunyai arti seperti ini. Lalu saya tanya dia. Apa itu? Tuhan itu rahimnya. Tuhan itu rahmannya. Rahimnya. Rahmannya. Ini bahasa Arab. Dia penuh dengan mersi. Dia penuh dengan kasih pengertian. Sudara-sudara. Allah itu penuh dengan rahmat. Allah itu penuh dengan kasih. Betul. Tapi bukan Allah itu kasih adanya. God is love. Can only be found in the Christian Bible. Jikalau engkau menjelorongan Kristen. Dan tidak sadar. Kenapa engkau menjelorongan Kristen. Jikalau engkau beriman Kristen. Tidak sadar. Keunikan iman Kristen. Engkau akan kompromi dengan agama apapun. Jikalau engkau reform. Engkau tidak tahu apa keunikan reform. Engkau hanya kira reform di salah satu gereja yang begitu banyak gerejanya. Sudara-sudara sekarang. God is love. Jadi orang Kristen menangkapi cinta kasih di dalam pernikahan dengan pengertian ini substansi Allah. Sehingga pada waktu Allah mengatakan hormat di pernikahan. Dia adalah kasih itu sendiri. Dan dengan kasih yang memberikan perintah. Dia adalah kasih yang memelihara kita. Supaya kita bisa mempunyai kekuatan memelihara perintah berdasarkan substansi Allah. Kita harus selalu ingat bagaimana hidup di dalam Allah. Al-Qira berkata orang yang hidup di dalam kasih. Dia hidup di dalam Allah. Orang yang tidak hidup di dalam kasih. Dia tidak hidup di dalam Allah. Dan kita harus mengerti bahwa Allah itu kasih adanya. Dan kita diberikan hidup dari Tuhan Allah sendiri. Berlainan dengan jika menerima hidup yang diciptakan oleh Allah. Sudara-sudara. Waktu kita belum diselamatkan. Kita menerima hidup yang diciptakan oleh Allah. Waktu kita sudah diselamatkan. Kita menerima hidup kekal yang langsung dari Allah. Disitu kita harus belajar bagaimana mengerti dan selalu menghayati nomor satu. Di dalam substansi kasih itu. Karena hidup di dalam substansi kasih itu. Kita hidup di dalam Allah itu sendiri. Sudara-sudara. Mengasihi Allah. Sama dengan mengasihi kasih. Karena Allah itu kasih itu sendiri. Tapi mengasihi kasih. Harus diterapkan dengan pengertian kasih macam apa. Substansi apa. Karena di dalam Alkitab memakai istri yang berbeda-beda. Untuk mengklasifikasikan. Kasih yang berbeda-beda jenisnya. Kasih sesungguhnya. Kasih agape. Kasih ilahi. Kasih agape. Allah itu kasih adanya. Berbeda dengan kasih-kasih yang macam-macam di bawah tingkatan itu. Maka kalau kita berada di hidup kasih ilahi. Yaitu kasih yang tidak egois. Kasih yang menyangkal diri. Kasih yang mengkorbankan diri. Kasih yang mengingat bagaimana menggenapi yang lain. Kasih yang tidak berubah. Kasih yang tidak luntur. Kasih yang bertahan kekal. Kasih yang murni. Kasih yang berkait dengan segala sifat ilahi yang lain. Itu adalah kasih substansi Allah. Yang berbeda dengan kasih yang lain. Di dalam dunia ini banyak orang kelihatan penuh dengan kasih. Tapi kalau dianalisa belakangnya itu. Di dalamnya kasih. Unsur egoisnya lebih besar dari unsur pemberiannya. Karena dia menyatakan kasih. Dengan tujuan-tujuan yang terselibung. Yang tidak-tidak tahu. Tetapi di dalam cahaya. Firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan. Kasih yang murni beda. Dan kasih yang tidak murni. Sudara-sudara. Saling mengasihi. Lalu membentuk satu pernikahan. Satu keluarga. Itu kasih yang bersubstansi. Ingat ini adalah substansi ilahi. Di situ penghormatan pernikahan. Baru terjadi dengan sungguh-sungguh. Sudara-sudara. Jika engkau karena terdorong sudah umur 30. Belum nikah malu. Jadi ah nikah ah. Nah itu nikah bukan karena berdasarkan kasih. Berdasarkan malu. Berdasarkan supaya tidak diketawain orang lain. Berdasarkan saya butuh seks disalurkan. Kalau demikian. Maka keluarga itu akan menuju kepada bom yang akan ledak pada hari depan. Karena engkau bukan berdasarkan kasih yang sungguh-sungguh. Saya harus menikah karena apa? Karena saya kalau tidak menikah. Tidak ada suami yang pelihara saya. Saya kerja setengah mati. Jadi ada perempuan yang mikirnya. Begitu nikah. Seumur hidup enak-enak. Begitu nikah. Ada jaminan. Kalau demikian. Maka engkau menikah karena apa? Engkau belum pernah mengerti. Mari kita mengerti pernikahan itu karena kita memperterapkan substansi ilahi di dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya berada di dalam hidup yang ada kasih Tuhan. Saudara-saudara. Kedua. Pernikahan orang Kristen. Berbeda dengan pernikahan agama yang lain. Pernikahan orang Kristen. Berbeda dengan orang yang tidak beragama. Apa sebab? Karena Allah bukan saja substansi kasih. Allah satu-satunya sumber kasih. Nah saudara-saudara saya tidak ikut membimbing mereka yang menikah di dalam yang disebut pranikah kaunseling. Saya juga tidak ikut memberikan cerama. Tapi empat minggu ini anggapnya satu speak. Anggapnya satu seminar. Menenai pernikahan. Melalui tafsiran ekspositori daripada ini. Kalau perlu tidak bukukan. Saudara-saudara sekalian. Waktu kita mengatakan kasih orang Kristen. Berbeda dengan kasih orang bukan Kristen. Karena substansi kasih itu Allah sendiri. Itu yang tidak pernah dimengerti oleh orang di luar kekristianan. Kedua kita melihat bahwa kasih itu hanya satu sumber. Sumber kasih yang satu-satunya. Itu adalah Tuhan Allah. Sedangkan di dunia mereka tidak pernah mengerti itu. Seorang yang tidak mematuhkan diri. Di dalam wahyu Allah. Mereka tidak lihat bahwa Allah itu satu-satunya sumber kasih. Sehingga pada orang-orang sekular menikah. Mereka anggap diri sumber kasih. Aku cinta sama kamu kok. Kalau aku cinta sama kamu. Baru aku pilih kamu. Aku ambil kebutuhan menikah dengan kamu. Berarti sumber kasih kepadamu. Itu aku. Aku menjadi sumber. Untuk mengasihi kamu. Dan begitu. Karena engkau lihat cocok dengan saya. Maka engkau memilih saya. Engkau mengasihi saya. Engkau mau menikah dengan saya. Maka engkau menjadi sumber kedua. Dari kasih. Di sini beda. Kalau orang Kristen. Sumber kasih itu hanya satu. Orang bukan Kristen. Sumber kasih itu dua. Sudara harus melihat. Betapa fatalnya. Karena perbedaan ini. Akhirnya akibatnya sama sekali berbeda. Sudara. Kalau saya adalah sumber kasih. Untuk kamu. Dan kamu juga adalah sumber kasih. Untuk aku. Maka saya hanya seorang pribadi. Yang berkondisi tiga. Pertama. Jatuh di dalam dosa. Kedua. Tidak lepas. Daripada pengaruh seluruh lingkungan dan kemudian. Ketiga. Ada cacatnya subjektifitas saya. Saya. Tidak. Lebih daripada. Hanya sekadar keturunan Adam. Yang sudah cemar. Yang sudah berdosa. Polluted. Descendants. Of the fallen Adam. Kedua. Saya mau tidak mau. Dipengaruhi oleh masyarakat. Khususnya konsep keluarga. Dari papa mama. Sudara-sudara. Mamamu bagaimana hidupnya. Engkau setelah tidak sadar. Hidup dipengaruhi untuk tujuan hidup seperti itu. Sehingga. Waktu nikah. Engkau melihat. Duh. Kok lain ya. Suami saya kok tanggapannya begini. Karena keluarganya lain. Disitu melepaskan engkau. Keluar dari ikatan tradisi. Yang salah. Atau yang sangat terbatas. Sehingga pernikahan kalau saling belajar. Itu bisa mendapatkan banyak kelebihan. Yang tidak ada pada keluarga sefiah. Lalu bisa mengkoreksi. Kekurangan daripada keluarga sefiah. Lalu mengharmoniskan kedua keluarga. Yang latar belakang yang berbeda itu. Sudara-sudara. Setiap orang dipengaruhi oleh negara. Sejarah. Adat. Lingkungan. Dan konsep masa. Di dalam zeitgeist. Yaitu pengaruh. Daripada semangat zaman itu. Sudar-sudar. Orang berkata bersaya. Sekarang lain. Saya tanya lain apa. Baru dua hari ini. Anak SMA sekarang lulusnya nyontek. Lalu masuk sekolah teologi. Kita masih susah membenarkan mereka. Daripada kebiasaan nyontek. Karena sekarang begitu banyak sekolah yang brengsek. Banyak sekolah yang menerima uang. Untuk meluluskan mereka yang tidak bisa lulus. Sehingga standar itu tidak bisa dipercaya. Daripada rapor. Daripada ijasa. Lalu mereka masuk sekolah teologi. Kita mesti mendidik lagi satu persatu karakter mereka. Aduh. Saya bilang kalau begini. Lebih baik kita saring habis-habisan. Hanya menerima mereka yang disiapkan Tuhan. Yang karakter beres untuk dilatih teologinya. Bukan mulai lagi. Mendidik anak meliar. Di dalam sekolah teologi. Sampai mereka mungkin. Bisa jadi hambat Tuhan. Nah saudara. Waktu engkau menikah. Engkau menikah dengan beli loteri. Tahu tidak. Waktu nikah. Engkau lihat ganteng si ganteng. Tadi belakang gantengnya itu apa. Engkau tahu kan. Cantik si cantik. Tubuhnya mempersona. Tapi belakang itu jiwanya apa. Engkau tidak tahu kan. Maka sumber kasih. Kalau dua. Itu pertama. Pengaruh kejatuhan adat. Kedua. Pengaruh lingkungan yang berdosa. Ketiga. Pengaruh subjektifitas. Yang sangat lemah. Yang hanya lihat dari satu sudut. Ada orang hanya lihat muka. Ada orang hanya lihat tubuh. Ada orang hanya lihat luar. Ada orang hanya lihat uang. Ada orang hanya melihat. Fungsi seks. Bisa puas atau tidak. Dengan cara demikian engkau nikah. Engkau pasti fatal. Dengan cara begitu engkau mendirikan keluarga. Engkau sedang mengalami. Sedang menunjukkan kebahayaan yang besar sekali. Firman Tuhan. Pernikahan. Semua orang harus menghormatinya. Perintah dari Tuhan. Sudara-sudara. Ala substansi kasih. Kedua. Ala sumber kasih. Maka orang Kristen dalam pernikahan. Kita mengerti poin yang kedua ini. God is the only source. The only source of love. Maka Allah itu dari sumber kasih satu-satunya. Memberikan kasih yang dibagikan kepada sang pria. Nah memberikan kasih yang sumber sama. Separuhnya kepada sang wanita. Sehingga pada orang dua ini bertemu. Kasih yang satu-sumber itu sekarang bersatu. Nah itu perbedaan. Ini poin yang saya tidak lihat di buku apapun. Dan ini poin saya harus jelaskan selama saya hidup. Supaya kita mempunyai perkenalan. Mempunyai pengertian perkawinan. Yang berbeda dengan semua yang bukan anak Tuhan. Sudara-sudara. Aku cinta kamu karena kamu cantik. Muda cantik mempersona. Tetapi engkau cinta saya karena saya kaya. Saya sehat. Saya ganteng atau saya mempunyai uang yang banyak di masyarakat. Kesuksesan saya. Menjadi daya tarik. Nah cintamu ada syarat dan alasan. Cintaku ada syarat dan alasan. Bagaimana syarat dan alasan itu bisa diuji 10 tahun. Setelah 10 tahun. Cantikmu hilang. Cintaku bagaimana? Setelah 10 tahun. Uang saya sudah tidak ada. Saya bangkrut. Cintamu bagaimana? Bahaya bukan? Nah sudara-sudara. Cinta kalau tidak satu sumber. Itu tidak mungkin mempertahankan keharmonisan. Cinta daripada dua pihak. Dan dua pihak itu mempunyai subjektifitas sendiri. Itu akan berubah. Karena saya adalah orang yang proses. Kamu adalah orang yang proses. Ini sekarang Tiongkok perkembangannya luar biasa. Sampai pada SAS. Baru kapok sedikit. Sebelum itu sombongnya. Arugannya luar biasa. Dan di Beijing itu banyak orang berjabat tinggi sekali. Dulu katanya komunis membuat perataan. Ternyata tidak. Setelah June 4. 4 Juni tahun 1989. Tujuh hari kemudian diumumkan oleh CNN. Empat ratus kompani yang paling kaya di luar negeri. Dimiliki oleh orang Tiongkok. Itu kebanyakan dimiliki oleh anak-anak pembesar politik yang paling kaya. Sudah-sudah. Bukan komunisme lagi. Kapitalisme konsentrasi. Kapitalisme secara monopoli oleh partai komunis. Mereka lebih kaya dari siapapun. Dan di Beijing saya berjumpa dengan beberapa orang supir. Saya tanya keadaan mereka bagaimana. Dulu zaman mau jadung. Sama-sama miskin. Tidak usah iri-iri. Sekarang katanya komunis melayani rakyat. Padahal yang paling kaya semua sudah direbut oleh mereka. Kita iri. Kita benci sekali sama pimpinan-pimpinan. Yang mulutnya komunis-komunis. Hatinya kapitalis. Nah sudar-sudar. Saya berkotbah di beberapa tempat. Keadaan Tiongkok sekarang. Membuktikan sebuah hal. Orang yang namanya Adam Smith dari Skotlandia. Lebih pintar sedikit daripada orang Jerman berdarah Yahudi. Yang namanya Karl Marx. Diakui bukan oleh orang kapitalisme. Diakui oleh orang komunis. Secara tidak mengakui. Bahwa mereka telah mengakui. Di dalam subconscious. Oh kok Baidu bikin marah mereka. Luar biasa. Terlebih sudar-sudar. Dulu kalau yang dipasang itu adalah. Kepala kambing. Yang dijual daging anjing. Sekarang terbalik. Yang ditaruh di atas. Kepala anjing. Yang dijual kepala kambing. Namanya komunisme. Praktisnya kapitalisme. Dan korupsi terbesar. Tidak mungkin terjadi di negara-negara. Yang dipengaruhi kekristenan. Korupsi terbesar. Diadakan. Dan berjalan di bawah agama non-kristen. Dan tempat-tempat yang melawan agama kristen. Sudar-sudar. Korupsi-korupsi yang paling besar. Bukan di negara kristen. Di negara bukan kristen. Korupsi yang paling besar. Di negara-negara. Agama yang lain. Dan di dalam yang tidak beragama. Ini semua membuktikan. Tinggalkan Tuhan Allah. Tinggalkan kitab suci. Itu rusak. Dan terjadi. Perkara Enron. Di Amerika. Mengerti apa yang saya katakan. Itu negara yang banyak kristennya. Adalah terjadi pada orang-orang yang menghina ke kristen. Orang-orang yang bernama kristen. Ikut gereja. Tapi hatinya menyeleweng. Jauh. Sudara-sudara. Saya tidak mau. Gereja ini penuh dengan orang yang kelihatannya nama kristen. Begitu baik. Tapi hatinya jauh daripada prinsip-prinsip Alkitab. Kita kembali kepada ayat ini. Itulah sebab. Pada waktu pernikahan terjadi. Mari kita mengikuti prinsip Alkitab. Saya tadi katakan. Kota-kota di Tiongkok itu. Sudah begitu maju. Sekarang terjadi satu syair saja. Yang mengatakan. Kalau tidak sampai di Peking. Tidak tahu kalau jabatanmu itu terlalu kecil. Sampai di Peking baru tahu. Wih penjabat-penjabat begini besar. Gue ini apa? Kepala kampung saja. Waktu yang kau di kampung dirimu GR besar. Sampai di Peking. Baru tahu jabatanmu terlalu kecil. Kalau tidak sampai ke Shanghai. Tidak tahu kantongmu kempes. Lalu kalimat terakhir. Sampai di sini baru tahu. Ini ribuan. Ini jutaan. Ini miliatan. Loh kalau gini duit gue 200. Ini apa? Kalau tidak sampai di Peking. Tidak sadar jabatanmu kecil. Kalau tidak sampai di Shanghai. Tidak tahu. Tompetmu itu kempes. Kalau tidak sampai di Guangzhou. Tidak tahu makanan. Kotamu celek. Tidak enak. Lalu kalimat terakhir. Kalau tidak sampai di Cungcin. Tidak sadar kau nikahnya terlalu cepat. Karena apa? Sampai di situ baru tahu. Oh perempuan itu. Proposinya kakinya. Wah cantik luar biasa. Setiap orang jalan di tengah jalan model. Tuh lihat. Istri modelmu. Kau lain sekali. Kalau tidak sampai di Cungcin. Tidak tahu. Engkau sudah nikah terlalu cepat. Nah saudara-saudara. Waktu engkau nikah. Engkau rasa itulah malaikat. Bagaimana 10 tahun kemudian? Begitu saja. Ternyata tidak bagus. Yang lebih cantik banyak sekali. Kalau engkau pikir begini. Engkau tak mungkin menghormati pernikahan. Itu sebab saudara-saudara. Kalau sumbernya satu. Itu lain. Sumbernya dua. Itu bahasa. Kalau engkau nikah. Dengan seseorang. Yang menerima cinta kasih. Dari sumbernya sama Tuhan Allah. Lalu cinta itu. Yang diberikan kepada dua pihak. Lalu engkau ikat janji di hadapan Tuhan. Dengan minta pemeliharaan dari Tuhan. Lalu ada kesulitan apa. Kembali berlutut. Tuhan. Biar cinta yang kau berikan kepadaku. Yang juga kau berikan kepadamu. Kelop. Kelop lagi. Sudah-sudah. Kalau engkau menginginkan perempuan yang lebih cantik lagi. Sudah apa-apa. Tuhan kasih. Yaitu anak perempuanmu. Sudah usah orang lain. Sudah-sudah. Engkau tidak lagi puas dengan istrimu. Engkau lihat-lihat tidak bagus. Jangan lupa. Dia lihat engkau juga ngecek-ngecek. Sudah tidak bagus lagi. Kalau engkau terus menuntut istrimu. Mesti terus cantik. Tidak ada tubuh yang kekal. Semua. Tidak ada tubuh yang kekal. Hanya ada jiwa yang kekal. Tubuh yang kekal tidak ada. Lalu puaskanlah dengan melihat anakmu. Melihat anak perempuanmu. Melihat cucumu. Dari situ kompensasinya. Lalu dengan orang yang setua. Istrimu yang sudah tua. Atau suami yang sudah tua. Bagaimana? Ingat. Kita mempunyai sumber kasih yang sama. Sumber kasih yang satu-satunya. Itu Allah. Dia kekal. Dia tidak berubah. Kasih yang diberikan keber dia dan keber saya. Kelop lagi. Tidak berubah. Itu bedanya. Pernikahan Kristen dengan pernikahan yang bukan Kristen. Sudara-sudara. Kita harus kembali keberuntuhan. Perintah ini berkata. Perkawinan. Semua orang harus menghormati. Poin yang ketiga. Kaliman ini dikeluarkan dari mulut Tuhan. Melalui roh kudus. Memberikan inspirasi kepada sang penulis. Daripada Ibrani. Di sini dikatakan. Semua orang. Harus. Menghormati pernikahan. Sudah mengandung satu prinsip universal. Yang kita harus meneliti lebih mendalam lagi. Berarti. Tidak ada orang. Boleh menghina sistem perkahwinan. Sudah-sudah sekalian. Semua orang. Harus menghormati. Meliputi dua macam orang. Yang menikah. Harus menghormati pernikahan. Yang tidak menikah. Juga harus menghormati pernikahan. Semua. Satu. Dua. Tiga. Yang menikah. Harus menghormati pernikahan. Yang tidak menikah. Juga harus menghormati pernikahan. Semua orang. Sehingga di sini kita melihat. Pernikahan itu dihormati oleh yang nikah dan tidak nikah. Baru namanya semua orang. Betul tidak? Kalau yang tidak menikah. Menghina yang menikah. Atau menikah. Menghina yang tidak laku nikah. Itu merupakan sesuatu ketidakadilan. Karena kesempatan. Dan kemampuan. Kemungkinan pernikahan yang tidak sama. Saya katakan kalimat ini. Karena ada orang. Mempunyai kesempatan nikah. Ada orang. Tidak mempunyai kesempatan nikah. Apa itu artinya? Ada orang yang mempunyai kesempatan nikah. Kenapa orang tidak mempunyai kesempatan nikah? Sudara-sudara. Pada waktu Chiang Kai-sik. Undurkan diri. Karena kalah perang sama komunis. Lalu dia menjajah. Itu Taiwan. Tentara-tentara komunis. Sudah merambat di seluruh Tiongkok. Tentara-tentara nasional. Yang setiap kebercangkasik. Undur ke Taiwan. Sudah sampai disitu. 5 tahun. 10 tahun. Mereka tidak bisa nikah. Laki-laki tidak bisa nikah. Karena apa? Karena adat Taiwan. Kalau engkau mau anak perempuan saya. Bayar seluruh ongkos saya. Yang pernah membesarkan dia. Dari lahir sampai sekarang. Enak aja lu ambil gitu aja. Dulu gua yang bayar. Sekarang lu yang menikmati. Bayar dong. Jadi laki-laki. Lu puji Tuhan di Indonesia. Lu yang murah. Sebenarnya. Laki-laki mau ambil seperempuan. Apalagi yang sudah umur 40. Bayar lebih mahal lagi. Kalau gini cari yang muda aja. Bayar lebih murah. Yang muda juga dibikin mahal sekali. Karena ini mudanya. Zaman sekarang punya. Uang lebih mahal dari dulu. Dulu lebih murah. Jadi engkau mesti bayar berapa puluh juta ratus juta. Tentara-tentara yang undur dari Tiongkok ke Taiwan. Tidak ada uang. Jadi mereka adanya. Kerja terus. Sampai umur 50. Udah baru bisa nikah. Kerja kumpulkan uang. Umur 50. Umur 55 baru nikah. Akhirnya tidak dapat gadis yang cantik. Tidak dapat anak yang muda. Dapat yang sudah janda. Atau dapat yang tidak laku. Atau yang cacat dan sebagainya. Kasian luar biasa. Dan beberapa orang yang sudah umur 50 belum nikah. Akhirnya mendapat anak-anak gadis dari Indonesia. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena orang tua di Indonesia tidak tahu adat itu. Dan minta bayar mahal. Mereka puji Tuhan tidak usah bayar. Terus dia ambil jadi istri. Nah orang-orang yang tidak ada kesempatan nikah. Itu bagaimana? Tentang ayat ini. Ada orang yang tidak ada kesempatan nikah. Ada orang yang tidak ada kemungkinan nikah. Misalnya perempuan yang cacat. Tangan kaki patah. Orang tidak mau. Lalu dia tidak karena tangan patah. Fungsi seks hilang. Tidak karena dia terlalu jelek. Akhirnya dia tidak perlu seks. Orang yang bagaimana rendahnya? Fungsi kebutuhan seks sama. Orang yang cacat? Fungsi kebutuhan seks sama. Orang yang sakit? Dia memerlukan seks sama seperti kita. Jadi jangan kira orang yang cantik yang perlu seks. Jangan kira orang yang sehat. Orang yang utuh yang perlu seks. Orang yang sakit. Orang yang dapat penyakit tular. Orang yang cacat. Orang yang tidak sehat. Orang yang miskin sekali. Orang yang kurus. Orang yang mempunyai kekurangan atau kelemahan jasmannya. Mereka sama-sama membutuhkan seks. Tetapi karena kekurangan tubuh. Kaki putus. Tangan putus. Tidak ada orang mau menikah sama mereka. Dan ini bukan tidak kesempatan. Tidak ada kemungkinan besar untuk nikah. Ada orang yang tidak mau nikah. Ini orang ketiga macam. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada orang yang sengaja mengebiri sendiri. Demi Injil. Saya tidak menjelaskan ayat itu. Tetapi ada orang yang. Tapsir Alkitabnya itu selalu letterlak. 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 Hurufnya. 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 Akhirnya ada seorang. Di dalam sejarah. Bapak gereja. Betul-betul taat kemarin ayat itu. Pakai besok mengkebiri sendiri. Dan tidak menikah. Hidup goblok betul. Sudah-sudah. Ada ayat-ayat. Harus dimengerti secara letterl. Ada ayat tidak. Dan dia letterlakan semua. Akhirnya pakai besok kebiri sendiri. Dan tidak nikah. Oke. Kita teruskan. Orang-orang tidak nikah. Kadang-kadang mempunyai pikiran. Saya tidak nikah. Maka saya lebih suci dari kamu nikah. Itu dosa. Sudah-sudah. Inilah satu-satunya ayat. Yang perintahkan semua. Harus menghargai pernikahan. Tapi tradisi Roman Katolik. Telah menciptakan diskriminasi. Sehingga yang tidak nikah. Dianggap lebih suci daripada nikah. Sehingga dianggap. Kalau seorang pastor yang tidak nikah. Ya hidup itu adalah hidup. Dan status lebih suci. Sehingga dia adalah seorang sakramental. Seorang kudus. Seorang melebih keroiden orang lain. Dia menjadi pemimpin gereja. Karena dia tidak nikah. Sudah-sudah. Alkitab tidak pernah memerintahkan manusia. Jangan menikah. Alkitab tidak mengetahui. Orang yang tidak menikah itu kelas yang lebih tinggi dari yang menikah. Kalau engkau membaca buku dari Ambros. Yaitu yang membaptiskan Augustinus. Saya membaca dia punya buku. Ada satu fasal khusus. Memudah memuji orang-orang yang tidak nikah. Memperdewa mereka seperti malaikat. Begitu suci dan sebagainya. Saya kira Ambros orang yang hebat sekali. Teologinya banyak. Bagus sekali. Pengaruhnya kepada Augustinus secara indirekt. Menjadi pengaruh kepada seluruh gereja. Sangat hebat sekali. Tapi dia mahal ini. Saya tidak setuju. Karena melawan Alkitab. Sudara-sudara. Apakah orang yang tidak nikah lebih suci dari orang nikah? Tidak tentu. Abad ke-21 permulaan tercetusnya. Begitu banyak pastur-pastur yang tidak nikah. Yang telah merusak anak-anak. Yang telah berjina secara tersembunyi. Yang menghancurkan lama gereja. Di hadapan orang kafir. Yang terbongkar secara global. Di dalam seluruh. Dua tahun yang lalu. Sudara-sudara. Lebih dari 65 pastur. Yang main seks dengan anak remaja. Yang secara mempermainkan. Moles. Daripada anak-anak remaja. Dibongkar kasusnya. Sehingga kalau satu persatu. Dibayar kerugian. Melalui jalur hukum. Mungkin Katolik akan bangkrut. Namun demikian. Jangan kira. Semua pendeta rusak. Semua pastur tidak baik. Sebenarnya di antara 57 ribu pastur. Yang melakukan itu. Tidak sampai 5 persen saja. Sehingga mari kita. Jangan dibias. Atau jangan dipengaruhi. Seterdistorsi. Oleh semua. Pers-pers. Yang selalu membesarkan-besarkan sesuatu. Satu kali seorang mengatakan. Coba lihat. Pendeta begini rusak. Sampai halaman pertama. Pendeta berjina. Coba lihat Kristen berapa rusak. Halaman pertama. Iya. Coba lihat. Halaman pertama. Kalau halaman pertama. Mencatat pendeta berjina. Berarti. Pasti sedikit pendeta yang berjina. Kenapa begitu? Kalau pendeta semua berjina. Dan mungkin halaman pertama. Betul gak? Lu mesti ngerti dong. Iya. Betul juga. Ya saudara-saudara. Kalau sampai masuk halaman pertama. Berarti langka sekali. Makin besar. Temanya. Makin halaman pertama. Membuktikan. Makin sedikit pendeta yang rusak. Puji Tuhan. Bisa masuk halaman pertama. Membuktikan sedikit sekali. Nah itulah logika saya. Kita jangan menjadi orang yang. Iya, 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 iya. Jangan, jangan, jangan. Tidak usah. Karena ada tarifnya. Ada jadwalnya. Ada itu prinsip-prinsipnya. Harus kita pegang. Sudah-sudah. Saya tadi katakan. 57 ribu. Dan diantaranya. Hanya berapa ratus. Tidak sampai 5 persen. Katolik pun kita harus kasihan. Sampai pada waktu. Taus mengatakan. Orang-orang pastor. Yang merusak. Remaja-remaja. Itu harus dikutuk. Karena dosa. Bukan ada pada yang diperkosa. Dosa ada pada orang suci. Yang berjabat rohani. Baru tenang seluruh dunia. Karena keadilan. Tetap. Adalah prinsip yang dilaksanakan oleh gereja. Katolik. Sayangnya sebelum kalimat. Kalimat seperti itu. Keluar dari mulut orang yang paling penting. Di pusat Katolik. Banyak. Kardinal. Tutup-tutup kasus. Sudara-sudara sekalian. Hormatilah pernikahan. Semua orang harus menghormati pernikahan. Ini mengandung perintah yang nikah. Juga kepada yang tidak nikah. Paulus menulis kepada orang di Thessalonica. Bahwa kehendak Allah. Adalah kita semua menjadi suci. Dan menjauhkan diri daripada perjinahan. Sekali lagi. Kehendak Allah. Adalah kita semua harus menjadi suci. Dan menghindarkan. Menjauhkan diri daripada perjinahan. Kehendak Allah. Yaitu kesucian. Ini berarti satu global. Universal. Prinsip. Dan ini tidak bisa ditawarkan. Kita dipanggil supaya menjadi suci. Kita dipanggil untuk berbagian. Kita berkesucian. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Suci tidak berarti tidak mengenal seks. Suci tidak berarti tidak perlu seks. Suci tidak berarti tidak boleh ada hubungan seks. Justru seks itu indah. Seks itu penting. Seks itu sangat anggun. Seks itu harus dihormati. Karena seks itu diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi hubungan seks yang suci bagaimana? Hubungan seks yang tidak berkehendak Tuhan bagaimana? Itu yang dibahas. Jadi semua orang harus suci. Dan inilah kehendak Allah. Dan menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada perbuatan perjinahan. Berarti orang nikah harus suci. Orang dah nikah juga harus suci. Semua satu, dua, tiga. Orang nikah harus suci. Orang dah nikah harus suci. Orang yang nikah harus suci. Berarti dia menjalankan kehendak Allah melalui hidup pernikahan. Orang yang tidak nikah harus suci. Berarti tanpa pernikahan mereka tetap menjaga kesucian. Nah saudara-saudara. Sekarang saya bukan bicarakan kalau ada fungsi seks tidak suci. Kalau tidak ada fungsi seks baru suci. Tidak. Itu bukan ajaran kita. Tetap fungsi seks merupakan satu fungsi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita. Yang kita tidak boleh menyangkal keberadaannya. Tetapi penyelewangan fungsi seks itu yang melanggar kesucian Allah. Itu yang membuat kita dinajiskan. Di dalam noda yang tidak taat kepada kehendak. Jadi orang yang menikah. Jangan menganggap engkau najis. Atau kita nikah. Ini ada hubungan seks. Kita ini sudah campur lelaki perempuan. Kita kurang suci. Coba lihat dia yang tidak nikah. Adakah sucinya. Apalagi sudah tidak nikah pakai baju putih lagi. Lebih suci. Bukan demikian. Ada satu cerita mengatakan seorang huishu. Tahu. Piksu kecil. Dari kecil dikurung di dalam satu monastri. Buddha. Satu kuil seperti Shaolin. Begitu ya. Tidak pernah kemana-mana. Dari kecil. Tidak pernah lihat perempuan. Tidak pernah kemana-mana. Daripada waktu pemuda itu seumur 15-16. Biksu huishu yang tua. Bilang saya bawa engkau turun dari gunung. Lihat-lihat kota. Anak muda ini pertama keluar. Waktu dia keluar jalan terus dari gunung turun. Maka huishu yang tua di depan. Dia yang muda di belakang. Ikut. Lalu lihat. Ini apa? Ini apa? Ini rumah. Ini atap. Lain sama kuil itu. Ini apa? Ini toko. Ini apa? Ini adalah menara apa? Ini apa? Ini sepeda. Ini apa? Ini trikshow. Ini apa? Ini kendaraan sapi. Waktu dia tanya. Datang seorang gadis yang cantik sekali. Ini apa? Dia tidak pernah lihat gadis. Dia tanya huishu. Ini apa? Wah huishu ini cilaka ini. Ini huishu muda. Kalau lihat gini tanya. Ini tidak boleh kasih tahu. Ini macan yang dada gigi. Supaya dia tidak tertarik. Dia mau buat dia huishu. Huishu tidak boleh nikah kan? Ini macan yang tidak ada gigi. Oh ya ya. Tadi dia pergi. Lalu ini apa? Ini adalah tempat perdagangan. Ini ada. Ini bank. Sudah putar kotak selesai malam. Pulang sampai di gunung. Tutup. Makan. Serius. Sudah lihat apa tadi kamu? Ini 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 ini. Coba apa lagi? Ini ini ini. Di antara sepanjang hari. Engkau ikut saya jalan-jalan. Yang paling senang apakah kamu? Huishu muda dong. Dengan malu-malu. Malang yang paling saya senang. Macan yang tidak ada giginya. Nah saudara-saudara. Fungsi seks. Itu diciptakan oleh Tuhan. Jangan ditekan. Anak muda. Ada fungsi seks. Itu lumrah. Orang tanya sampai Billy Graham. Saya sudah umur 25. Suka pikir-pikir perempuan. Suka dia perempuan yang cantik. Itu salah tidak? Tidak salah. Itu ciptaan Tuhan begini. Dengan cara begitulah engkau tertarik. Akhirnya engkau baru bisa. Mempunyai keluarga. Bisa melahirkan anak. Bisa melahirkan daripada umat manusia. Nah salah itu. Tapi yang menjadi salah itu apa? Penyelewengan. Keluar dari jalur. Dan tidak lagi setia. Dengan kasih yang tidak bertanggung jawab. Itu salah. Pernikahan. Semua orang harus menghormati. Sudara-sudara. Jika orang tidak bernikah. Merasa saya lebih suci dari yang nikah. Itu GR. Itu salah. Jika orang mengatakan saya sudah nikah. Saya najis. Saya orang berdosa karena ada seks. Itu ada satu inferioritas yang tidak perlu. Di dalam hal ini kita melihat. Yesus Kristus menjadi contoh yang terbaik. Yesus hidup di dalam dunia sebagai manusia yang utuh. Saya mau tanya. Yesus tubuhnya berfungsi seks. Berfungsi seks. Yesus adalah seorang manusia yang utuh. Apakah Yesus karena tubuhnya cacat. Sehingga tidak nikah. Atau karena dia seorang yang tidak bisa bayar. Uang kemarin mertua. Tidak bisa dapat dono. Atau Yesus karena sakit-sakit. Orang tidak mempilih dia. Kenapa Yesus tidak mau. Kalau dia mengatakan kalimat. Demi Injil ada orang mengkebiri diri. Dia adalah anak ala ke dunia ini. Untuk tujuan menyelamakan. Tidak ada tujuan lain. Dia mengutamakan kehendak Tuhan yang dijalankan. Jadi dia tidak melaksanakan. Dia tidak menggunakan hak. Dan dia tidak nikah. Kalau demikian Yesus paling suji karena tidak nikah. Yesus suji bukan karena tidak nikah. Yesus suji karena dia adalah anak ala. Sang kudus dan hidup kudus. Tak kalau tidak bikin dia menghina orang nikah. Justru tidak. Dia sendiri tidak nikah. Tapi dia sendiri memberkati orang yang nikah. Dan waktu dia memberkati orang yang nikah. Dia melakukan mujizat pertama kali. Di antara 35 kali mujizat yang dia lakukan di dunia. Dia menghormati pernikahan. Itu sebab saudara. Mari kita belajar. Dari Tuhan kita. Kalau kita harus masuk ke dalam hidup berkeluarga. Harus masuk ke dalam hidup menikah. Mari kita dengan perasaan penuh tanggung jawab. Menghormati pernikahan. Menjadi suami orang. Menjadi istri orang. Kalau kita tidak mempunyai kesempatan menikah. Dan kita tidak menikah. Atau kita sengaja tidak mau nikah. Demi melaksanakan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dari Tuhan Allah. Jangan lupa. Kita tidak berhak arogan. Menganggap diri yang suci. Dan yang menikah tidak suci. Karena Tuhan. Sudah menjadi contoh bagi kita semua. Kita kembali ke perintah ini. Perkahwinan. Semua orang. Harus menghormati. Dan tepat tidur. Jangan dinajiskan. Karena barang siapa yang cabul dan berjinah. Tuhan pasti menghakimi. Mari kita berdiri. Membaca ayat ini satu kali lagi. Dengan gendar dihadapan Tuhan. Ibrani fasal 13. Ayat keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Ibrani 13. Ayat keempat. Satu, dua, tiga. Hendaklah kamu semua. Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu. Mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda. Dan berjinah. Akan dihakimi Allah. Sekali lagi. Satu. Karena kamu tidak mengganti kita. Satu, dua, tiga. Hendaklah kita semua. Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kita. Mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda. Dan berjinah. Akan dihakimi Allah. Mari kita tunduk kembali. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Karena semua perintah dari Tuhan. Berasal daripada kasih murni. Sebagai motivasi Tuhan. Memberikan perintah keberkami. Kami berterima kasih setiap minggu kami boleh mendengar. Sebagian dari firman Tuhan yang kekal. Prinsip penoman bagi hidup kami. Yang mengkoreksi dan membawa kami kembali keberkebenaran. Kami berdoa kira engkau sendiri bekerja di hati kami. Mencelikkan mata rohani kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Kepatuhan ketatan war kami. Sehingga kami dengan rendah hati. Dan jiwa yang mau dididik. Kami boleh terus maju di dalam rencana. Dari prinsip Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Penebus dan jurus nama kami yang hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik yang sudah nikah dan yang belum nikah. Biar kita kembali ke peperintah Tuhan. Dan kita setia kepada ajaran Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Untuk perintah, prinsip, dan ajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Yang tidak meninggalkan kami. Tidak membuang kami. Yang berkerja di hati kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Menyatakan pernyataan Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bekerja di hati kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Terima kasih.